Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan Rifki Nizami Karsayuda berkomitmen akan menjadi mediator pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat Anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan mengajak anggota DPRD Kalimantan Selatan bersama pemerintah daerah untuk sama-sama membangun bergening pada pemerintah pusat agar agenda prioritas pemerintah Kalimantan Selatan juga dijadikan agenda prioritas nasional Hal tersebut dikarenakan ibu kota negara Indonesia yang sebentar lagi akan berpindah ke Kalimantan Timur otomatis provinsi Kalimantan Selatan dijadikan sebagai salah satu penyangga ibu kota negara Ditambahkannya seluruh infrastruktur, ekonomi, perdagangan dan jasa harus diletakkan di Kalimantan Selatan Untuk itulah Kalimantan Selatan harus membangun infrastruktur pendahuluan terlebih dahulu Untuk itulah pihaknya berkomitmen untuk menjadi mediator yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat Membangun bergening sama-sama agar Kalimantan Selatan itu apa yang kita anggap agenda prioritas adalah agenda prioritas nasional Karena itu tadi ulu meminta DPRD, besok ulu akan ketemu dengan gubernur Agar kita berjuang bersama-sama meyakinkan presiden, meyakinkan para menteri bahwa apa yang kita anggap prioritas itu juga prioritas di mata mereka Nah sekarang pintu masuknya kan ada Karena ibu kota negara ditaruh di Kaltim, maka Kalsel sebagai provinsi paling dekat adalah penyangga ibu kota negara Seluruh infrastruktur, ekonomi, perdagangan dan jasa ke depan itu harus diletakkan di Kalsel Persis seperti Jawa Barat hari ini Kawasan industri di Cekampek, di Cilegon, itu harus pindah ke sini Tapi itu semua tidak cukup hanya dengan kita katakan Kalsel siap Kita harus menyiapkan berbagai infrastruktur pendahuluan untuk itu Pihaknya juga berencana akan menggagas musrembang nasional khusus regional Kalimantan Hal itu dilakukan agar keluhan pulau Kalimantan dapat didengar oleh pemerintah pusat Mahyuni Banjar TV